Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Rian disini saya akan membahas mengenai apa namanya simulasi yang dilakukan untuk planning hall yang mana ini nanti kita akan melihat hasil dari animasinya CFU ini runningannya sudah selesai 960 step jadi setelah selesai kita tinggal klik save viewnya lalu klik Unstead di result dan disini kita mengatur interval dari apa namanya kalau di bahasanya video itu namanya frame per second atau fps dan disini kita mengatur framenya jadi setiap frame itu nanti akan di capture dan nanti akan bisa di animasikan seperti itu konsepnya disini saya sudah sedang proses untuk frame per secondnya atau captureannya jadi ini adalah 40 dari 96 dan seterusnya karena saya bikinnya interval per 10 step dan ini total 960 sehingga ada 96 gambar nantinya nah disini sebenarnya untuk melihat berhasil atau tidak adalah kalau dia setiap prosesnya lambat atau harus menunggu seperti ini maka normalnya dia akan memproses untuk capture gambarnya tapi kalau prosesnya ini cepat maksudnya hitungan menit selesai atau ya hitungan menit selesai itu biasanya nanti ketika membuka CFU akan gagal jadi disini kita tunggu ya jadi setelah selesai dari runningnya yang buat yang untuk animasi nanti akan keluar model seperti ini nanti disini kita centang lalu kita klik apply kita tunggu nah berikut hasil dari CFU CFU untuk animasi nah ciri utamanya di bagian sini ini akan ada tombol play stop dan lain sebagainya nah disini kita akan setting gambar ini menjadi dua bagian lalu kita tambahkan apa namanya so render lupa namanya render kita tambahkan nah render flat sehingga kapalnya terlihat sudah di repetition lalu selanjutnya kita bentar saya lupa oh ya kita klik mass fraction setelah itu kita pilih ISO surface lalu kita masukkan angkanya 0,5 nah keluarlah hasil seperti ini 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 adalah ombak dari kapal bukan ombak permukaan air lalu kita klik representation save ISO surface nanti biar disimpan ISO surface nya sudah ada lalu kita kasih warna nanti hasilnya akan jadi seperti ini ini adalah mass fraction nya lalu kita jadikan ini dulu sebelum kita run kit materialnya kita ganti reflection kita ganti ke mirror sky nah nah oke opacity nya kita kurangi nah seperti ini kita klik close lalu selanjutnya kita geser disini atau ya disini disini bisa atau disini kalau tidak salah ini apa next step labor kita ganti lalu kita ganti lalu kita ganti satu-satu gambarnya nah untuk membuat animasinya kita pilih benar kita rekam dulu kebanyakan 96 oke untuk buat animasinya kita pilih start stop animation recording lalu ini settingan untuk ukurannya kita klik ok lalu kita cari tempat untuk menyimpan kebanyakan disini kita klik animasi planning hall kita klik shift dan selanjutnya kita klik play lalu kita tunggu selanjutnya sampai dia merekod 96 gambar yang sudah disetting atau di capture sebelumnya ini masih 2 3 dan seterusnya nah setelah selesai dia kembali ke angka 1 setelah itu start stop nya ini kita kita matikan dulu untuk menyimpan atau menata file nya menjadi file gif atau file animasi saya lupa file gif ya kita tunggu sebentar nah setelah selesai kita cek folder nya maka disini akan ada yang namanya gif nya seperti ini nah tinggal di convert ke video kalau dibutuhkan untuk desain eh untuk gambar video atau kalau kalian butuh file mentahnya untuk setiap capturannya akan ada di sebelah sebelahnya seperti ini nah nah kapalnya akan seperti itu oke sekian penjelasan tentang animasi apabila ada kurang yang mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih